Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, tetap semangat Ketemu lagi kita dalam Newsmaker Medcom.id Bersama saya Indra Molana Setelah ramai perbincangan seputar mafia alutsista Dengan seputan Mr. M Pengamat Militer dan Ilmu Pertahanan Kau Nirahakundini Di program Crosscheckmedcom.id Kini KONI kembali menyebut adanya industri pertahanan bayangan Atau semu dalam proses pengadaan alat utama sistem persenjataan kita Dan Newsmaker kali ini Buru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Daniel Anzar Simanjuntak Assalamualaikum Mas Daniel Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Indra Molana, apa kabar? Sehat Mas Daniel? Alhamdulillah Mas Ya sehat ya Mas Daniel Oke di tengah kesibukannya saya minta waktu sebentar ya Mas Daniel ya Mas Daniel langsung saja mungkin soal bagaimana tanggapan Soal adanya PT di Kemhan Seperti yang dimaksud oleh Buko Nirahakundini Dalam program Crosscheck, program Medcom.id yang lain gitu ya Dan itu mengatakan hal itu tidak wajar Sebenarnya kalau ada di kantor Kemhan Karena kantor Kemhan ini kan Pengambil kerjakan ya Sebenarnya tidak boleh ada perusahaan di situ Bagaimana sebenarnya Mas Daniel? Pertama saya harus jelaskan Sejak awal Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Itu bahkan ketika pertama kali beliau Diamanahi sebagai Menteri Pertahanan oleh Pak Joko Widodo Pak Presiden hal ini Salah satu hal yang paling penting disampaikan oleh Pak Prabowo Kepada seluruh unsur di Kementerian Pertahanan Termasuk kemudian disampaikan juga ke TNI Itu adalah bagaimana upaya untuk memperbaiki dan memperkuat Pertahanan Republik Indonesia Itu dilakukan dengan sungguh-sungguh Kemudian akuntabel dan transparan Dan beliau tidak mau ada praktek rente Yang dilakukan di upaya kita memperbaiki Dan memperkuat pertahanan Khususnya modernisasi alutsista Itu pertama Dan itu selalu dalam setiap kesempatan Itu menjadi catatan penting Pak Prabowo Dan Pak Prabowo bahkan Pernah mengundang pimpinan KPK Ke Kementerian Pertahanan Oh pernah ya Mas Daniel ya KPK Dan KPK diundang Pak Prabowo Kementerian Pertahanan Kemudian BPK BPKP dan seterusnya Untuk membantu beliau Untuk memastikan Apa namanya Upaya beliau mendorong modernisasi alutsista Itu bisa Dilakukan dengan baik Itu pertama Jadi komitmen itu Sudah beliau Sampaikan dan tunjukkan sejak awal Langkah-langkahnya juga sudah beliau lakukan Karena banyak hal yang memang harus segera Perbaiki dan dilakukan Sesegera mungkin Itu pertama Kemudian kedua Terkait dengan statement yang disampaikan oleh Bu Kony Kita berterima kasih Apabila ada fakta dan data Yang bisa diungkapkan secara terang Benderang oleh Bu Kony Misalnya ada mafia Alutsista Sebagai Mr. M Saran saya Beliau sebutkan saja Mr. M itu siapa Dan tunjuk hidung Jadi tidak usah khawatir Tunjuk hidung Mr. M itu siapa Jangan sampai begini Mas Saya latar belakangnya akademisi Saya pikir sama dengan Bu Kony Apa yang kita sampaikan kepada publik Itu harus didasari oleh fakta dan data Disertai dengan bentuk pertanggung jawaban Secara moral kita kepada publik Karena hal itu disampaikan untuk Bu Kony Kepada publik Saran saya Sampaikan saja Mr. M itu siapa Sehingga Publik bisa tahu Dan terang-beneran Jadi Tidak perlu kemudian Juga kemudian dibalikan ke kita Kalau Kementerian Pertahanan Pasti punya mekanisme Kita pasti Doa apa Kita pasti lawan Praktek makna itu Pak Prabowo Sejak awal Ingin melakukan itu Tapi karena ini Disampaikan kepada publik Dan karakteristik Apa Ilmuwan Akademisi yang baik Itu pasti bisa Mempertanggung jawabannya Juga harus kepada publik Gitu ya Jadi Jangan sampai Kemudian dia berubah Menjadi rumor Menjadi fitnah Yang tidak baik Jadi Baiknya Bu Kony sebut Siapa Mr. M itu Apa praktek Kemafiaan Yang dia lakukan Dan Itu akan sangat membantu Mencerahkan publik Di satu sisi Dan di sisi Kemhan Tentu Kementerian Pertahanan Akan melakukan Langkah-langkah Sebagaimana Mestinya Secara Aturan Hukum Dan sebagainya Terkait dengan Mafia Jadi Jangan sampai Kemudian Arah Telunjuk Dan jari Tuduhan Yang disampaikan Oleh Bu Kony Itu Menyasar Banyak orang Karena dia berubah Jadi rumor Bahkan Bisa menjadi Fitnah Jadi Beliau harus Tanggung jawabkan Itu kepada Publik Juga Karena disampaikan Kepada publik Itu pertama Kemudian kedua Terkait dengan Industri Pertahanan Bayangan Tadi yang juga Disampaikan Mas Indra Sayangnya Bu Kony Juga menyampaikan Bahkan beliau Sendiri Yang membuat Disclaimer Bahwasannya Beliau Tidak tahu Persis Tidak tahu Belum Punya Data lengkap Tapi kemudian Dengan PT Menyebut Itu Ada Industri Bayangan Yang jelas Sejak awal Pak Prabowo Menyatakan Tadi saya sebutkan Tidak Boleh ada Praktek Rente Tidak ada Boleh Ada Kong Kalikong Terkait Dengan Apa Namanya Modernisasi Alutsista Kenapa Karena Bagi Pak Prabowo Modernisasi Alutsista Itu adalah Terkait Dengan Eksistensi Kita Sebagai Bangsa Sebagai Negara Makanya Jangan Main-main Apalagi Ada Praktek Rente Disitu Oleh sebab Itulah Saya Sekali lagi Mendorong Bu Kony Karena Beliau Menyebutkan Ada Jenderal-jenderal Yang terkait Disitu Sekali lagi Tunjuk hidung Saja Jangan sampai Kemudian Banyak Para Jenderal Yang tertuduh Karena Disini Ada Puluhan Jenderal Berbintang Satu Dua Dan Tiga Jadi Tidak Perlu Menyampaikan Rumor Dan Bentuknya Rumor Dan Gossip Dan Kita Dukung Untuk Disampaikan Kepada Publik Sepertimana Bu Kony Memang Sudah Menyampaikannya Kepada Publik Jadi Yang Jelas Kita Ingin Ada Perbaikan Modernisasi Alutsista Yang Memang Perlu Direvitalisasi Pada Saat Ini Mas Ingin Saya Apa Namanya Sampaikan Begitu Bahwa Ketika Kami Mewancarai Ibu Kony Yang Mengutarakan Itu Memang Saya Tegaskan Lagi Yang Dimaksud PT Itu Apakah Istilah Saja Ataukah Benar-benar Ada PT Disitu Ibu Kony Meyakinkan Kembali Bahwa PT Itu Ada Di Ruangannya Pun Saya Foto-foto Itu Kata Bu Kony Ruangannya Pun Saya Foto-foto Dan Mungkin Sedikit Meluruskan Bukan Menudik General Tapi Dia Berbicara Dengan Seorang Jenderal Untuk Meyakinkan Ada PT Itu Dia Berbicara Dengan Seorang Jenderal Yang Bintangnya Tidak Sedikit Jadi Bukan Menuding Ada Jenderal Tapi Berbicara Dengan Jenderal Yang Bintangnya Tidak Sedikit Bahwa PT itu Ada Menegaskan Bahwa Dia Memfoto-foto Ada PT Nah Itu Yang Pertanyaan Pertama Saya Sebenarnya Tadi PT Itu Ada Tidak Di Kementerian Pertahanan Ada Apa Nama Yayasan Yang Mengurusi Apa Namanya Dana Pensiun Dan Sebagainya Yang Dulu Disebut Dengan YKPP YKPP Itu Kemudian Dia Punya Banyak Ada Beberapa Badan Usaha Yang Kemudian Mengurusi Beberapa Bisnis Termasuk Misalnya Perumahan Dan Sebagainya Nah Dan Itu Mereka Tidak Pernah Cawai-cawai Secara Langsung Misalnya Dan Memang Dilarang Terkait Dengan Kontrak-kontrak Misalnya Pengadaan Atau Apapun Terkait Dengan Alutsista Jadi Kalau Ada Perusahaan Perusahaan Yang Di bawah YKPP Dan Itu Pun Mereka Mengurusi Terkait Dengan Perusahaan Tadi Saya Sebutkan Perumahan Prajurit Kemudian Apa Namanya Kebutuhan Prajurit Dan Sebagainya Dan Jadi Tidak Ada Misalnya Ada Cawai-cawai Ikutan Kontrak Alutsista Misalnya Cawai-cawai Ikut Tender Alutsista Dan Sebagainya Jadi Tadinya Saya Sebutkan Kalau Kemudian Ada Yang Cawai-cawai Ikut Kontrak Atau Ikut Tender Atau Kemudian Mengatur Tender Dan Sebagainya Macam Saran Saya Bu Poni Ungkap Saja Siapa Siapa Generalnya Kemudian Siapa Mereka Yang Yang Ikut Itu Itu Pertama Kemudian Yang Kedua Yang Harus Dipahami Kan Juga Dalam Misalnya Industri Pertahanan Terutama Industri Pertahanan Yang Besar Misalnya Ketika Kita Beli Pesawat Beli Macam-macam Itu Palsalam Itu Kontraknya Sudah Jelas Bahkan Seringkali Kita G2G Bahkan Misalnya Mas Dalam Kontrak Itu Seringkali Sudah Dicatat Bahwasannya Tidak Ada Praktek Apa Namanya Tidak Boleh Ada Praktek Korupsi Ada Vini Macam-macam Itu Bahkan Sudah Dicatat Disitu Kenapa Karena Terbuka Dan Semua Orang Tau Harga Kapal Selam Belapa Tau Harga Apa Namanya Pesawat Tempur Dan Sebagainya Dan Antar Negara Karena Hubungannya G2G Atau Bahkan Ada Juga Yang Bisnis To G2G Government Nah Dan itu Sangat terbuka Dan Kalau Kemudian Ada Praktek Marhab Misalnya Ada Praktek Semuanya Bisa Terungkap Dengan Mudah Jadi Dan Pak Prabowo Apalagi Sekarang Sangat Ketat Mengawasi Itu Karena Beliau Secara Langsung Berkomunikasi Dengan Negara Produsen Melalui Diplomasi Pertahanan Yang Sangat Intens Makanya Pak Prabowo Juga Banyak Berkomunikasi Dengan Negara Negara Yang Memang Melakukan Menjadi Produsen Alutsista Di Satu Sisi Di Sisi Lain Mereka Juga Punya Komitmen Terkait Dengan Transparansi Dan Akuntabilitas Jadi Tidak Ada Praktek Kong Kalikong Disitu Karena Yang Ingin Didapati Oleh Pak Prabowo Itu Adalah Kualitas Yang Ingin Didapati Pak Prabowo Itu Adalah Ingin Memperkuat Pertahanan Republik Indonesia Kira-kira Begitu Jadi Garis bawahnya Untuk Menegaskan Saja Ini Artinya Tidak Ada Perusahaan Atau PT Yang Kemudian Ikut Cawe-cawe Soal Pengadaan Aluksista Di Kantor Kemhan Tentu Jadi Tidak Ada Perusahaan Yang Bisa Dan Diperkenankan Misalnya Ikut Cawe-cawe Ikut Kontrak Dan Itu Mudah Ditelusuri Ikut Kontrak Misalnya Ada Perusahaan Kemhan Yang ikut Kontrak Itu Pasti Semua Orang Apalagi Industri Pertahanan Ini Apa Namanya Pelakunya Sedikit Dan Itu Bisa Saling Tahu Satu Dengan Yang Lainnya Jadi Mudah Di Identifikasi Sebenarnya Mas Indra Jadi Tidak Ada Misalnya Misalnya Gini Ada Perusahaan YKPP Yang dimiliki Oleh Kemhan Punya Perusahaan Ikut Cawe-cawe Ikut Kontrak Itu Akan Mudah Di Identifikasi Oleh Pelaku Industri Kemhan Kenapa Tadi Saya Sebutkan Pelakunya Sedikit Semuanya Saling Kenal Dan Bisa Tahu Apa Yang Terjadi Jadi Semudah Itu Sebenarnya Untuk Mengidentifikasi Apakah Ada Praktek Tadi Yang Disebut Oleh Bu Kony Industri Pertahanan Semudah Itu Untuk Melihat Mas Tapi Pertanyaan Kami Kira-kira Itu Ada Gak Pantauan Dari Kemhan Sendirian Mas Daniel Bahwa Ada Yaesan Apa Perusahaan Dibawa Yaesan Yang Dimiliki Oleh Kemhan Tadi Ikut Nggak Secara Formal Kita Punya Irjen Yang Melakukan Pengawasan Tersebut Jadi Masuk Pengawasan Kontrak Pengawasan Macem-macem Terkait Dengan Belanja Di Kementerian Pertahanan Jadi Diawasi Dengan Ketat Oleh Irjen Kemhan BPK Termasuk BPK Oke Berarti Semuanya Ada Disitu Ya Jadi Saya cuma ingin Tanya Mas Daniel Mas Daniel Kan baru Masuk Disitu Kira-kira Ada Yang terlibat Bahwa Kemudian Di bawah Yayasan YKPP Pemilik Pemilik Tadi Terlibat Yang jelas Pak Prabowo Sejak Awal Ketika Masuk Kami sudah Satu tahun Lebih Misalnya Hampir Dua tahun Dan Pertahanan Komitmen Untuk Membenahi Banyak Hal Itu Dilakukan Terus Menerus Jadi Dan Kita Ingin Perangkat Formal Seperti Irjen Kemudian BPK Kemudian BPKP Itu Bekerja Sebagaimana Mestinya Jadi Seperti Saran Banyak Pihak Masuk Ibu Koni Dan Sebagainya Itu Sudah Sejak Awal Di Endorse Dan Dikawal Oleh Menteri Pertahanan Dalam Pak Prabowo Artinya BPKP Juga Harus Mengumumkan Kalau Ada Perusahaan Milik Kampanya Harusnya Begitu Selalu Begitu BPKP BPK Kalau Kemudian Ada Temuan Secara Formal BPKP Bahkan BPK Mengeluarkan Opini Terhadap Pemeriksaan Mereka Berarti Sekarang Bolanya Ada di BPK Dan BPKP Apakah Ada Temuan Tinggal BPK Dan BPKP Termasuk Bolanya Juga Ada Karena Bukoni Lempar Ke Publik Dan Supaya Misalnya Mr. M Itu siapa Itu perlu Mas Daniel Kalau soal Mr. M Mas Daniel Bukoni Sudah memberikan Tanggapan Setelah Pak Prabowo Dan Mas Daniel Sendiri Merilis Silahkan Dibuka Bukoni Kurang lebih Gampangnya Bukoni Bukoni juga Menyatakan Bahwa Ayo Ini bersama-sama Kementerian Pertahanan Juga Membuka Media Dan masyarakat Akhirnya Melihat Berarti Benar-benar Ada Dugaan Mafia Ini Khawatirnya Begitu Cuma Siapa Tidak Berani Membuka Kalau kemudian Hal ini kan Tidak hanya disebut Bukoni Tapi juga Kemarin saya Wawancara Dengan Mbak Dhani Jaletswari Pramoda Wardani Yang bersama Bukoni Menyebut Mr. M Ini sudah Lama ada Artinya Sebenarnya Kalau Dipahami Tidak Hanya Di zaman Menteri Pertahanan Sekarang Apakah Demikian Itu menurut Mbak Dhani Itu juga Pertanyaan kami Mas Indra Kami Menjelang Dua Tahun Sudut Begitu Di Kementerian Pertahanan Kemudian Tentu Semuanya Berusaha Kami Perbaiki Semaksimal Mungkin Pak Prabowo Sekarang Melakukan Itu Nah Justru Saya Bingung Mr. M Ini Siapa Mungkin Karena Bukoni Sudah lama Bermain Dan Paham Apa Namanya Di Militer Termasuk Menteri Pertahanan Dan Kemudian Alutsista Segala Macem Beliau tahu Bahkan Beliau Dengan Percaya diri Menyampaikannya Kepada publik Jadi Bantu saja Kami Sebutkan Juga Karena Sudah disampaikan Publik Sebutkan Saja Ke publik Siapa Mr. M Itu Dan Itu akan Sangat Membantu Kami Dalam hal ini Pak Prabowo Untuk Melakukan Tindakan Yang paling Tepat Tentunya Terkait Dengan Siapa Mr. M Ini Karena Kan Saya Sendiri Sampai Sekarang Bingung Mr. M Ini Siapa Sampaikan Saja Ke Publik Karena Sudah disampaikan Publik Dan Kami Bisa Melakukan Hal-hal Sebagaimana Mestinya Jadi Jangan Kemudian Dia Berhenti Jadi Rumor Gitu Siapa Tau Kan Kelihatan Lebih Paham Mr. M Siapa Dan Segala Macem Kalau Disampaikan Kepada Publik Sampaikan Kepada Kami Itu Akan Sangat Membantu Karena Beliau Harus Juga Memberikan Pertanggungjawaban Kepada Publik Gitu Mr. M Ini Siapa Jadi Jangan Sampai Rumor Jangan Sampai Nanti Mr. M Itu Ternyata M Indra Maulana Misalnya Mas Daniel Tapi Dari Kementerian Pertahanan Sendiri Ketika Tadi Dikatakan Komit Untuk Memperbaiki Semua Yang Ada Kementerian Pertahanan Bersama Pak Prabowo Tadi Mas Daniel Menyebut Seperti itu Sejauh ini Menemukan Adanya Permainan Permainan Itu Tidak Katakanlah Mungkin Bukan Mr. M M Mungkin Juga Mr. M Itu Hanya Misalnya Mr. M M M Bukan Mengacu Pada Inisial Tertentu Tetapi Sebenarnya Menunjukkan Adanya Pemain Pemain Yang Cawai Cawai Selama Ini Ingin Mengambil Marjin Atau Untung Begitu Ibaratnya Makelar Itu Ada Nggak Mas Daniel Ini Aktivis Akademisi Sekarang Masuk Ke Sistem Ini Yang Publik Ingin Ibaratnya Menitipkan Ada Nggak Itu Mas Daniel Dalam Setiap Institusi Negara Bahkan Dimana Sumber Ekonomi Berada Kalau Kemudian Ada Orang Yang Ingin Mengambil Keuntungan Kemudian Melakukan Tindakan Rente Itu Pasti Ada Di Apapun Institusi Itu Nah Itu Yang Ingin Kita Lawan Kita Minimalisir Dan Pak Prabowo Komit Terhadap Itu Jadi Saya Tidak Ingin Menjawab Secara Naif Misalnya Nggak Ada Jadi Upaya Kita Minimalisir Praktek-praktek Itu Harus Dilakukan Dan Itu Yang Ditunjukkan Oleh Pak Prabowo Pada Saat Ini Tinggal PR-nya Tentu Etiknya Ketika Menyebutkan Misalnya Berani Menggunakan Inisial Mr. M Itu Harus Segera Di Pertanggungjawabkan Dan Tunjukkan Siapa Jadi Nggak Perlu Lagi Ngeles Yang Saya Masuk Nanti Mr. M Ini Adalah Mafia Dan Segala Macem Orang Menyebut Misalnya Apanya Inisialnya Adalah IM Ya sudah Orang kan Mikirnya Indra Maulana Jadi Orang ketika Sudah berani Saya berikan Contoh ya Faisal Basri Saya ingat sekali Karena Beliau Sebagai pengamat Kemudian Menunjukkan Ada praktek Di satu Kementerian Satu Kementerian Terkait Dengan Praktek Rente Beliau Dengan Tegas Menyebutkan Namanya Si A Itu dilakukan Artinya Seorang Akademisi Yang kemudian Menjadi sumber Informasi Publik Ketika dia Menyampaikan Sesuatu Itu terang Benderang Dan berani Menyebutkan Jadi Jangan Jangan melakukan Tindakan Politicking Nah ketika Menggunakan Mr. M Nah tuduhannya Itu kan Kemana-mana Kemudian Membangun Framing Nah itu Namanya Tindakan Politicking Itu bukan Tindakan Seorang Akademisi Bukan Tindakan Seorang Apa namanya Intelektual Yang berani Mempertanggungjawabkan Apa yang beliau Sampaikan Dengan Menyebut Inisial Apalagi Inisial Tindakannya Bisa Kemana-mana Bisa Menuduh Orang Kemana-mana Jadi Saran saya Akan Sangat Berterima kasih Kami Dan Sangat Membantu Misalnya Bisa Menyebut Siapa yang Mr. M Ada rencana Bertemu dengan Bukoni Tidak Pak Prabowo Atau mungkin Tim dari Pak Prabowo Untuk Kalau Niatnya kan Misalnya Niat baik Untuk membongkar Adanya praktik Mafia Misalnya Artinya kan Diundang saja Mungkin Bukoni Tidak mau Menyebut ke publik Tapi maunya Menyebut langsung Ke Mas Dhanil Atau Pak Prabowo Harusnya Tidak begitu Cara komunikasinya Mas Kalau Bukoni Berniat baik Ingin membantu Kementerian Pertahanan Misalnya Ingin menyebut Mr. M Ini siapa Itu sudah Beliau Sampaikan Sejawat Tapi kan Yang disampaikan Oleh Bukoni Menyampaikannya Ke publik Berarti Beliau Harus Mempertanggungjawabannya Kepada publik Bukan Kepada Pak Prabowo Jadi Kalau Kemudian Misalnya Bukoni Datang ke saya Bisikin Mas Mr. M Itu Ini Itu namanya Bukoni Tidak Mempertanggungjawabkan Apa yang beliau Lakukan Itu kepada publik Karena beliau Memberikan Itu kepada publik Itu artinya Sama halnya Ngajak saya Berkong Kalikong Itu namanya Jadi Kalau sudah Mau Transparan Sudah Mau Nyebut Ini Tanggungjawabkan Kepada publik Jadi Kami juga Ingin tahu Ya dari publik Karena Bukoni Tidak Menyampaikannya Kepada kami Tapi kan Menyampaikannya Pada publik Ya kalau begitu Biarlah kami Tahu Dari publik Tapi secara internal Kementerian Pertahanan Mau mencari Itu tidak Atau mungkin Jangan-jangan Tempatnya Bukan di Kementerian Pertahanan Pertahanan berkepentingan Mencari itu Mencari itu Dan Kami berharap Bukoni Sampaikan saja Kepublik Kemudian Supaya publik Juga tahu Kemudian kami Tahu Kira-kira begitu Oke Dalam Wawancara saya Dengan Bukoni Juga ya Di program Crosscheck Itu Menyebutkan Bukoni Soal Saya pegang dokumen Soal rencana Perpres 2021 Sampai 2024 Itu Harus menghabiskan Seribu triliun Seribu sekian triliun Begitu ya Saya lupa praktisnya Dan harus Tiga tahun Itu artinya Tidak masuk akal Mas Daniel punya penjelasan Soal ini gak Tentang RPR Sekali lagi Itu pun Apa namanya Halusinasi Datanya Tidak lengkap Dan Pak Bukoni Mungkin baca Satu hal Yang beliau sendiri Tidak pelajari Itu apa Itu ya Itu pertama Jadi Baru Dapat Snapshot Misalnya Ya ini kan sama Ada tweet Misalnya Tentang Satu hal Nah kemudian Itu dikembangkan sendiri Dengan perspektifnya Sendiri Nah itu yang berbahaya Yang benar Mas Indra Malana Pak Prabowo Sejak awal Diminta oleh Pak Presiden Joko Widodo Itu untuk Sejak awal Ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan Itu Buat master plan Master plan 25 tahun Kedepan Jadi Pak Prabowo Disampaikan Kira-kira begini Kalau bahasanya Pak Prabowo Saya pengen tahu Kira-kira 25 tahun Kedepan Sampai 25 tahun Kedepan Kita bisa punya Apa saja Alutsista Apa saja Yang bisa kita Sediakan Dalam Untuk 25 tahun Kedepan Kenapa Pak Jokowi Dalam hal Minta Pak Prabowo Seperti itu Karena penting Untuk memperkuat Alutsista Kita Pertahanan Kita Sampai dengan 25 tahun Kedepan Karena Kan Gini mas Perspektifnya Sederhananya Yang namanya Industri Pertahanan Alutsista Itu kan Kalau kita Tanda tangan Kontrak Hari ini Baru bisa Kita Dapatkan Barangnya 5 tahun Kedepan Paling cepat Paling cepat Paling cepat Misalnya Kapal selam Itu 5 tahun Kedepan Paling cepat Itu bahkan Bisa 7-8 tahun Atau Pesawat Tempur 5 tahun Kedepan Sekitar 50 bulan Artinya 5 tahun Kedepan Artinya Gini Saya mau Katakan Pak Prabowo Sekarang Berusaha Modernisasi Alutsista Bisa Jadi Yang Menggunakan Itu Atau Yang Menikmati Itu Itu adalah 5 tahun Kedepan Bisa Jadi Pada saat Itu Pak Prabowo Bahkan Bukan Pak Prabowo Lagi Menteri Pertahanannya Sebut Begitu Nah Pun Demikian Apa Yang kita Terima Hari Ini Itu Berangkat Dari Kondisi Kebijakan Pertahanan Pada Masa-masa Sebelumnya Dan Pak Prabowo Baru Hari Ini Kan Dua Tahun Ini Melakukan Upaya Modernisasi Perbaikan Segala Macem Dan Itu Pasti Akan Kelihatan Nanti Kita Lihat Lima Tahun Kedepan Dan Berangkat Dari Situ Pak Prabowo Melihat Ada Keterputusan Apa Namanya Program Modernisasi Alutsista Maksud saya Keterputusan Itu Adalah Tidak Ada Konsistensi Konsistensi Dari Masa Kemasa Terkait Dengan Upaya Kita Apa Memperkuat Atau Modernisasi Alutsista Makanya Kemudian Pak Prabowo Berdiskusi Dengan Presiden Dengan Para Menteri Yang terkait Dengan Pembiayaan Dan Sebagainya Kemudian Mendorong Pengorganisiran Pembiayaan Istilahnya Bahasa Pak Prabowo Melakukan Reorganisir Pembiayaan Atau Mencari Alternatif Model Pembiayaan Yang Bisa Mencapai Upaya Kita Memodernisasi Alutsista Nah Salah Satunya Pertama Pak Prabowo Menyampaikan Kita Butuh Konsistensi Alokasi Anggaran Kementerian Pertahanan Yang Berada Konsisten Di angka 0,8% Dari PDB Selama 25 tahun Kedepan Jadi Itu yang Nanti disebut dengan master plan Jadi Pak Prabowo Di master plan Atau Kami Menyebutnya Sebagai Rencana Induk Itu Kita Butuh Konsistensi Anggaran Kenhan Selama 25 tahun Kedepan 0,8% Atau Di atas 0,8% Dari PDB Nah Kita Berharap Ada konsistensi 25 tahun Nah Itulah Berharap Ada Perpres Atau Ada Perangkat Hukum Lainnya Misalnya Nanti Dengan DPR Dan Sebagainya Nah Dari 0,8% Itu Yang Diharapkan Nanti Secara Rutin Ada Apa Pembayaran Apa Namanya Alutsista Yang kita Beli Nah Kemudian Pertanyaannya Uangnya Dari mana Untuk Mengakselerasi Mempercepat Modernisasi Alutsista Sedangkan APBN Kita Itu Sangat Terbatas Nah Abrao Berharap Ini Yang 0,8% Yang konsisten Ini Dia harus Alokasinya Konsisten Juga 50% Untuk Belanja Rutin 50% Untuk Belanja Modernisasi Alutsista Dan sebagainya Bahkan Selama ini Kita Habis Untuk Banyak Belanja Rutin Bahkan Alutsista Itu Mas Gak Sampai 25% Bahkan Kalau Diturunkan Hanya Sekitar 10% Belanja Alutsista Kecil Dari 0,8% Itu Dan Itu Hanya Sekitar 9 Triliunan Dapat Apa Kita Kira-kira Begitu Nah Karena Apa Karena Jangka Waktunya Panjang Maka Ada Opsi Misalnya Kan Selama Ini Kita Ada Pembiayaan PLN Namanya Pinjaman Tapi Kan Komposisi Pembiayaan Selama Ini PLN Itu Hanya Bisa Dipakai Sekitar 80% Tapi Kemudian 20% Itu Tetap Dari Istilahnya Kalau Dikuangan Rupiah Murni Artinya Dari Uang APBN Dalam negeri Kak Prabowo Berharap Ada PLN Dalam Sebut Pinjaman Lunak Yang Waktunya Sangat Panjang Yang Bunganya Kecil Kemudian Itu Bisa Kita Bayar Melalui 0,8% Tadi Yang Konsisten Selama 25 Tahun Nah Jadi Bukan Apa Namanya Harus Belanja Harus Habis Misalnya 1.700 Jadi Kira-kira 1.700 Triliun Bukan Bukan Model Begitu Tapi Pak Kementerian Pertahanan Mengajukan Kepada Presiden Menggunakan Perangkat Hukum Apakah Perpres Nanti Apakah Yang Lain Supaya Kemudian Kita Lima Tahun Kedepan Itu Bisa Benar-benar Memiliki Alutsista Yang Ideal Nah Tapi Kalau Kemudian Tiba-tiba Ada Statement 1.700 Harus Habis 2024 2024 Itu Keliru Jadi Keliru Yang Benar Adalah Kita Mendesain Belanja Apa Namanya Modernisasi Alutsista Yang Konsisten Setiap Tahun Nah Kalau Dihitung Itu Sekitar Setahun Pertahunnya Itu Sekitar 10 Miliar US Dolar Sekitar Kurang Lebih 100 Apa Namanya 150 Triliunan Tapi Dengan Komposisi Dua Tadi Saya Sebutkan Nah Itu Diatur Selama 25 Tahun Menggunakan PLN Kita Belanjakan Misalnya Sampai 2024 Nanti Kita Sudah Sudah Dapat Gambaran Alutsista Yang Kita Belanjakan Keperluan Sampai 25 Tahun Tadi Jadi Baru Gambar Untuk Sampai 2024 Gambaran Maksudnya Sudah Beli Dengan 1.700 Triliun Artinya Kita Ingin Memaksimalkan Misalnya Belanja Sampai 25 Tahun Kedepan Itu Ditarik Ke Belakang Dengan Pembiayaan Model Pembiayaan Tadi Yang Sudah Saya Sebutkan Kita Bisa Dapat Alutsista Yang Ideal Karena Kalau Tidak Begitu Ketika Kita Tanya Setiap Orang Gimana Opsi Untuk Modernisasi Alutsista Setiap Orang Tidak Saya Sebutkan Karena Modelnya Adalah Kita Beli Alutsista Itu Kebutuhannya Baru Bisa Datang Misalnya 5 Tahun Kedepan Maka Satu-satunya Cara Untuk Memodernisasi Alutsista Kita Kita Tarik Pembiayaannya Untuk 25 Tahun Kedepan Belinya 3 Tahun Dan 5 Tahun Sebelumnya Dimaksud Bukoni Sebenarnya Lebih pada Begini Jangan Gara-gara Ada Peristiwa Nanggala Lalu Memang Betul Momentum Modernisasi Alutsista Itu adalah Penting Dan Urgen Sekali Demi Pasukan Dan Tentara Kita Jangan Sampai Mengorbankan Tentara Kita Juga Hanya Karena Alutsista Yang Tidak Perform Misalnya Tetapi Lalu Kemudian Dimanfaatkan Momentum Ini Tiba-tiba Dengan Uang Banyak Agar Banyak Momentum Itu Kemudian Ayo Beli Yang Banyak Bukan Begitu Tapi Lebih Komprehensif Ketika Akademisi Ilmuwan Bekerja Di ranah Informasi Yang Masih Mentah Sekali Kemudian Dengan PD Menyampaikannya Kepada Publik Jadi Kan Perencanaan Model Pembiayaan Ini Sudah Sejak Awal Itu Dibicarakan Karena Kita Terus Berpikir Bagaimana Caranya Bisa Modernisasi Alutsista Kita Dengan Keterbatasan Anggaran Maka Harus Ada Sebutlah Pengorganisiran Pembiayaan Yang Baik Sehingga Kita Bisa Dapat Alutsista Alutsista Yang Terbaik Nah Itu Yang Sedang Dilakukan Mas Jadi Bukan Kemudian Apa Namanya Memanfaatkan Momentum Ada Ada Peristiwa Ini Kemudian Apa Rame-Rame Misalnya Atau Bernafsu Mengumpulkan Apa Dana Untuk Beli Alutsista Dan Kemudian Berpikir Tentang Projek Alutsista Dan sebagian Tidak Begitu Jadi Saya Sayangkan Cara Berpikir Begitu Yang Jelas Kalau Bagi Teman-teman Di Kementerian Pertahanan Atau Atau Sebutlah Ekosistem Pertahanan Yang Selama Ini Terlibat Cara Langsung Diskusi Dengan Pak Prabowo Itu Paham Betul Langkah-langkah Yang Disampaikan Pak Prabowo Tentang Pengorganisiran Belanja Dan Pembiayaan Oke Oke Jadi Ini Sebenarnya Air Press Apa Sebenarnya Mas Daniel Kalau Mas Dalam Proses Pembahasan Masih Dibahas Misalnya Nanti Dengan Tentu Dengan Pak Presiden Dan Semua Kementerian Terutama Kementerian Bapenas Dan Kementerian Keuangan Nah Kemudian Tentu Juga Nanti Pembahasan Dengan DPR Jadi Ini Yang Masih Dibahas Secara Serius Dan Kemudian Oleh Pengamat Seperti Bukoni Seolah Sudah Sudah Pasti Bahkan Ada Agak Tendensius Dengan Seolah Ada Praktik Rente Disitu Jadi Intinya Air Press Ini Boleh Disebut Masih Sangat Mentah Langkahnya Artinya Belum Final Sudah Terus Berusaha Dengan Bapak Nas Kementerian Keuangan Bahkan Dalam Rata Sudah Dibahas Secara Serius Langkah Modernisasi Alutsista Dan Pengorganisasi Perorganisiran Pembiayaan Tapi Belum Sampai Menjelang Akan Diputuskan Begitu Ya DPR Belum Mengetahui Karena Ini kan Bukoni Bilang Kok Sampai DPR Komisi Satu Belum Tahu Kalau Kalau Sudah Tahu Pasti Sudah Diputuskan Jadi Tadi Saya Sebutkan Jadi Barang Yang Masih Proses Pembahasan Yang Mentah Sudah Sebutlah Dalam Diskursus Yang Panjang Dengan Berbagai Pertimbangan Tapi Kemudian Di Komentari Seolah Itu Sudah Bahkan Di Embel Dengan Ada Kecenderungan Perspektif Rente Dan Sebagainya Itu Yang Berbahaya Menurut Saya Oke Mas Anil Sebagai Penutup Mas Anil Bagaimana Sebenarnya Kedepan Tentang Apa Namanya Modernisasi Alutsista Kita Ini Alut Sistem Persenjataan Kita Dan Konteksnya Adalah Strategi Pertahanan Kita Apakah Memang Kita Ini Masih Sangat Tertinggal Jauh Atau Masih Sangat Perlu Banyak Sekali Perbaikan Atau Sebenarnya Kita Sudah On the Track Tinggal Nunggu Waktu Saja Terus Serang Banyak Yang Harus Kita Benahi Dan Itu Yang Sedang Dilakukan Oleh Pak Prabowo Karena Fakta Dan Data Menunjukkan Apa Namanya Pertahanan Kita Masih Menjadi PR Yang Sangat Penting Bahkan Itu Yang Disampaikan Pak Prabowo Sebelum Beliau Menjadi Menteri Pertahanan Pasti Mas Indra Mengikuti Dan Itu Yang Jadi Komitmen Pak Prabowo Pada Hari Ini Nah Yang Kedua Memang Modernisasi Alutsista Itu Adalah Satu Hal Yang Harus Pada Saat Ini Kalau Dalam Bahasa Kalau Ngutip Pak Istilah Agama Itu Fardu Ain Dia Harus Ditentaskan Kenapa Karena Memang Bagian Besar Alutsista Kita Sudah Berumur Tua Dan Kita Harus Mencari Alternatif Apa Namanya Pembiayaan Yang Tadi Saya Sebutnya Sebagai Pengorganisiran Pembiayaan Istilah Pak Prabowo Begitu Untuk Memastikan Kita Bisa Melakukan Modernisasi Alutsista Tapi Yang Perlu Dicatat Juga Mas Indra Terkait Dengan Modernisasi Alutsista Itu Bukan Sekedar Tentang Anggaran Ansik Tapi Juga Terkait Dengan Diplomasi Pertahanan Yang Benar Makanya Pak Prabowo Aktif Sekali Melakukan Komunikasi Diplomasi Dengan Menteri Menteri Pertahanan Luar Negeri Industri Pertahanan Di Luar Negeri Untuk Memastikan Bisa Memperoleh Alutsista Yang Terbaik Karena Selain Tersedia Anggaran Bahkan Kalau Uangnya Sudah Ada Belum Tentu Barangnya Dapat Kita Perlu Diplomasi Karena Kita Butuh Clearance Karena Kita Butuh Juga Memahami Geopolitik Dan Geostrategi Kawasan Dan Sebagainya Jadi Dia Memang Kompleks Dan Kompleksitas Itulah Yang Kemudian Sekarang Berusaha Dikerjakan Pak Prabowo Kalau Isilah kita Itu Kalau Mutip Namanya Bung Hatta Itu Mendayung Di Antara Dua Karang Jadi Selain Berpikir Bagaimana Anggaran Bisa Tersedia Melalui Pengorganisiran Pembiayaan Alutsista Di sisi lain Terus Berpikir Dan Bertindak Melakukan Diplomasi Pertahanan Dan Perhatikan Geopolitik Dan Geostrategis Itulah Upaya-upaya Kita Untuk Memperbaiki Kondisi Pertahanan Kita Pada Saat Ini Semua Rencana Besar Ini Tentu Saja Juga Dibarengi Dengan Jangan Sampai Ada Lagi Mafia-Mafia Yang Ikut Begitu Mas Daniel Itu Koherens Dengan Semua Itu Jadi Dia Satu Paket Untuk Upaya Kita Misalnya Mengorganisir Anggaran Di satu Sisi Diplomasi Pertahanan Dan Memahami Geopolitik Dan Geostrategis Tapi Kemudian Komitmen Kita Untuk Transparan Dan Akuntabel Juga Harus Dikerjakan Baik Mas Daniel Lancar Suman Juntak Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Memberikan Jawaban Semua Tentang Fenomen Yang Berkembang Sekarang Ini Dugaan Mr. M Industri Pertahanan Bayangan Langsung Dari Kementerian Pertahanan Terima Kasih Mas Daniel Anjar Cuman Juntak Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya itulah Diskusi kita Di Newsmaker Medkom.id Untuk Edisi Kali ini Saya Saya ucapkan terima kasih Anda masih terus menyaksikan Newsmaker. Saya Indra Molana, sampai jumpa.